Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ulang anak, selamat pagi Kita jumpa lagi dengan Miss Adin Tentunya dimana belajar bahasa Indonesia Namun sekali Miss Adin dapat menjaga anak-anak semua pada pagi ini Oke anak-anak, ada yang tahu bahagia kita pada pagi hari ini? Oke sini ya bagainya Anak-anak masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya materinya adalah huruf tegak bersambung Alhamdulillah pada materi huruf tegak bersambung Anak-anak sudah dapat menulis menggunakan huruf tegak bersambung Anak-anak juga sudah dapat menyalin dari huruf lepas menjadi huruf tegak bersambung Bagus sekali Materi pada pagi hari ini ada yang tahu? Ya materinya adalah memahami teks cerita Wah teks cerita Miss Adin nanti akan contohkan Baca teks cerita Lalu Miss Adin juga akan mencontohkan Anak-anak untuk mengisi tugas dari Miss Adin ya Diperhatikan ya Wah kebunnya bagus sekali Banyak bunga, tanaman, dan ada hewan ternak disini nak Ada ayam, ada apa ini ya Dia mempunyai telinga panjang Oh iya dia adalah kelinci Wah Miss Adin jadi tidak sabar ini mau membaca teks ceritanya Miss Adin contohkan membaca teks cerita Dengan membaca nyaring ya Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani Di kebun belakang rumah Lani tunggu berbagai tanaman bunga Bunga-bunga bermekara Tampah kupu-kupu terbang kesana kemari Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam Lani dan keluarganya memelihara ayam Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci Lani juga memelihara kelinci Anak-anak coba seperti Miss Adin tadi kan membaca nyaring Dimulai ya Di dekat kandang ayam terdapat kandang ayam terdapat satu kandang ayam terdapat set di hayam terdapat koью käyt zirah Baik, tadi anak-anak sudah minta seperti Miss Ade ya membaca nyari Miss Ade akan contohkan menjawab pertanyaan dengan jawaban lengkap berbentuk kalimat Tentunya dari teks cerita yang tadi ya Contoh pertanyaan Tanaman apakah yang tumbuh di belakang rumah Lani? Jawabannya seperti apa ya? Tanaman yang tumbuh di belakang rumah Lani adalah Tadi ada berwarna merah, berwarna kuning, apa ya itu ya? Ya, bunga Berarti jawaban lengkap seperti ini ya Nah ini jawabannya Tanaman yang tumbuh di belakang rumah Lani adalah bunga Betul sekali Anak-anak ketika menjawab pertanyaan Jawablah dengan jawaban yang lengkap berbentuk kalimat ya Lalu menyusun kata-kata acang atau tak beraturan sesuai teks menjadi kalimat yang runtut Contoh kata acang Memelihara kelinci Lani Memelihara kelinci Lani Lani kelinci memelihara bukan Klinci memelihara Lani bukan juga Coba bantu Miss Ade menjawab ya Kita coba dari kata Lani memelihara kelinci Betul sekali Seperti itu ya nak ya Contoh anak-anak menjawab kata acang Nah Lani memelihara kelinci Jawabannya ya Baik anak-anak untuk worksheetnya atau tugas anak-anak Di pertemuan sebelah ada tugas apanya pertemuan sebelah Coba Miss Ade disini sudah ada kata-kata acang Anak-anak bisa menyusun menjadi kalimat yang runtut Coba tadi Miss Ade sudah contohkan Nah baik anak-anak selanjutnya Untuk worksheet ke-12 Tekst ceritanya judulnya kebersamaan Anak-anak boleh membaca tekst ceritanya Dengan membaca nyaring atau membaca dalam hati Membaca dalam hati berarti tidak bersuara ya Tapi anak-anak membacanya Nah lalu anak-anak bisa mengisi pertanyaan berikut ini Dengan jawabannya lengkap Seperti Miss Ade yang tadi contohkan ya Baik anak-anak terima kasih Sampai jumpa lagi di video Miss Ade selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Mount St. Dutch sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Mount Thessaly Yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai moto kami Bersekolah dengan senang dan senang di sekolah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!